Tersangka kasus dugaan penistaan agama Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Ustadz Yahya dikabarkan jatuh sakit, belum diketahui lebih lanjut mengenai penyakit yang membuat tersangka kasus dugaan, ujaran kebencian dan penistaan agama tersebut dibawa ke Rumah Sakit. Dikutip dari tribunis.com kabit perawatan medik dan perawatan Rumah Sakit Polri, Kombes Yahya Witarto membenarkan Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri, Kramajati, dari Baris Kim Polri pada Jumat 27 Agustus 2021 hari ini. Namun demikian ia tidak menjelaskan secara rinci perihal penyakit yang diderita oleh Ustadz Yahya. Ia hanya memastikan tersangka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Asep Hendra menyampaikan pihaknya telah menandatangani tim dokter yang akan merawat tersangka selama dirawat di Rumah Sakit Polri. Sebagai informasi, Ustadz Yahya Waloni ditangkap oleh Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Kim Polri pada Kamis 26 Agustus 2021 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dia ditangkap di rumahnya di perumahan klaster Dragon, Jilengsi, Bogor, Jawa Barat. Usai ditangkap kini dia juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian yang berdasarkan Sara. Sebelumnya, Komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme melaporkan Ustadz Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama ke Baris Kim Polri. Koordinator Masyarakat Cinta Pluralisme Kristian Haryanto dalam keterangannya menyatakan ceramah Ustadz Yahya dipersoalkan usai menyebut Injil sebagai fiktif alias palsu. Dasar penangkapan terhadap saudara MJB yaitu dengan adanya laporan polisi dengan nomor 0287 4 Romawi 2021 Dari Semiring Baris Krim tanggal 27 April 2021. Dalam laporan polisi tersebut yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana yaitu berupa ujaran kebenciannya berdasarkan Sara dan juga penodaan terhadap agama tertentu Dari perbuatan yang telah dilakukan yang bersangkutan disangkakan dengan beberapa pasal antara lain dari undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 untuk pasal 45A ayat 2 Mana dalam pasal tersebut diatur yang sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi akan menyebabkan permusuhan kebencian berdasarkan Sara Dan juga disangkakan pasal 156 huruf A kitab undang-undang hukum pidana Yaitu melakukan penodaan terhadap agama tertentu Demikian Tribun News Update kali ini nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton